Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Oke? Terima kasih. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai? Baiklah, kita awali untuk membaca tujuan pembelajaran atletik ini. Satu, memahami dan mempraktikkan latihan start, sikap badan, ayunan lengan, dan langkah kaki, serta cara memasuki garis finish, jalan cepat, dan lari jarak pendek. Dua, memahami dan mempraktikkan latihan gerak spesifik awalan, menolak atau tumpuan sikap badan dan melayang di udara dalam lompat jauh. Tiga, memahami dan mempraktikkan latihan memegang dan menolak peluru gerakan dasar awalan dan akhiran atau ikutan. Oke, kita mulai di jalan cepat. Apa itu jalan cepat? Sebagai salah satu nomor perlombaan, jalan cepat kerap dilombakan di dalam stadion dan di jalan raya. Dalam nomor jalan cepat, dikenal beberapa gerak spesifik untuk menguasai gerakan jalan. Apa itu teman-teman? Kita lihat ada apa saja. Satu ada start. Start dalam jalan cepat dilakukan dengan posisi berdiri. Dengan berdiri, gerak lanjutan untuk berjalan akan mudah disesuaikan. Nomor dua atau B, gerakan tungkai. Tungkai melangkah semaksimal mungkin sampai pada batas kemampuan jangkauan melangkah. Hal yang perlu diperhatikan adalah kaki dan tumit selalu dalam keadaan vertikal. C, atau tumpuan kaki. Saat mendaratkan kaki ke tanah, dahulukan bagian tumit kaki yang menyentuh tanah. Kaki harus diluruskan dan menumpu dalam posisi tegak, lurus dan vertikal. D, ayunan lengan. Ayunan lengan kiri ke depan sikut dilipat 90 derajat bersamaan dengan kaki kiri ke depan. Jadi, pergantian siku 90 derajat, kaki kiri, ini siku kiri 90 derajat, kaki kanan melangkah. Sedangkan kaki kiri melangkah, siku di depan 90 derajat. Setelah pergantian. Yang terakhir, gerak spesifik jalan cepat yaitu gerak pinggul. Sendi panggul bergerak seranas fleksibel. Mengikuti gerak tungkai. Berjalanlah pada garis lurus untuk mendapatkan gerak pinggul dengan gerak memutar pada sendi. Jadi, kalau kalian mempraktikkan jalan cepat, pinggulnya akan bergoyang. Jadi, inilah fleksibel dari pinggul mengikuti gerak tungkai. Itulah gerak spesifik jalan cepat. Mohon maaf, gerak spesifik jalan cepat. Jadi, ada satu, setat. Dua, gerak tungkai. Tiga, tumpuan kaki. Empat, ayunan lengan. Dan lima, gerak pinggul. Kemudian, kita menuju ke lari jarak pendek. Lari jarak pendek, apakah itu? Pernahkah kamu mengikuti lomba lari di sekolahmu? Tahukah kamu jarak yang ditempuh untuk lari jarak pendek? Lari jarak pendek merupakan nomor lari yang selalu diperlombakan dalam jatah kathletik. Lari jarak pendek itu ada beberapa nomor. Satu, ada beberapa nomor itu apa saja? Nomor 50 meter. Itu biasanya untuk lari di tingkat SD. 100 meter putra atau putri. Itu biasanya untuk SMP atau sekolah menengah. Kemudian, ada lari 200 meter. Ada lari 400 meter. Ada lari 100 meter estafet, 4x100 meter estafet, dan 4x400 meter estafet. Nah, itu adalah jarak tempuh lari jarak pendek. Nah, di sini kita akan mempelajari teknik dasarnya. Sebelum kita mempelajari teknik dasarnya, kita harus mengetahui apa-apa start. Nah, di sini ada tiga apa-apa di lari jarak pendek, yaitu bersedia. Kalau bersedia, kita siap di garis start dengan keadaan berdiri dan siap. Kemudian, apa-apa kedua, siap. Apa-apa siap? Kalian sudah harus melakukan gerakan seperti gambar di sini. Start dalam lari jarak pendek merupakan sikap dan gerakan awal untuk memulai lari. Posi start bagi pelari akan dapat mendukung keberhasilan pelari dalam perlombaan. Apa-apa siap seperti ini? Kemudian, terakhir, babak yak atau bunyi pistol. Kalian harus siap lari, sprint secepat-cepatnya menuju garis finish. Setelah kita mengetahui apa-apa, lari jarak pendek, yaitu bersedia, siap, yak, kita menuju ke gerak spesifiknya. Yang pertama adalah sikap badan lari jarak pendek. Sikap badan pada saat lari jarak pendek diupayakan condong ke depan secara lireks dan percucuan untuk memperkecil hambatan udara yang datang dari arah depan. Kemudian, dilihat dari ayunan lengan. Ayunan lengan, jari-jari tangan dikepalkan atau dibuka rapat dan rileks. Ada dikepalkan, ada juga yang dibuka tapi rapat, rileks. Ayunkan tangan ke arah depan, dikoordinasikan dengan gerakan kaki. Jadi, gantian ayunan ke depan, kaki kanan, kemudian ayunan ke depan, tangan kiri. Dan selanjutnya. Pada saat kaki melangkah ke depan, tangan kanan berada di belakang. Yang tadi yang saya tunjukkan tadi ya. Jadi, kalau tangan, kanan, ke depan, berarti kaki kiri ke depan. Dan selanjutnya. Kemudian, di sini ada ayunan langkah kaki. Jaga keseimbangan badan dengan cara langkahkan kaki mulai dari bergerak agak lebih pendek tetapi dengan frekuensi gerak yang lebih cepat dan tetap. Jadi, setelah kita berada di posisi apa-apa pihak atau bungi pistol, kita terlebih baru lari pendek. Kemudian dengan gerakan cepat atau ditambah kecepatan. Demi kecepatan terus sampai kita di tengah-tengah, kita mulai menggunakan lari jarak. Menggunakan langkah lebar dan dipercepat lari. Nah, setelah kita lari sudah siap, kita sudah mengetahui gerak spesifik lari, kita harus mengetahui gerak untuk memasuki garis finis. Apa saja itu? Melewati garis finis. Melewati garis finis dengan lari. Jadi, lari terus dari awal sampai akhir. Melewati garis finis adalah penyelesaian akhir dari lomba lari. Melewati garis finis dapat dilakukan dengan cara berlari terus tanpa mengurangi kecepatan. Jadi, kalian tugasnya hanya dari awal sampai akhir atau dari start sampai finis terus berlari tanpa menggunakan teknik apapun untuk mencapai garis finis. Nah, yang kedua ini menggunakan melewati garis finis dengan mencontongkan dada ke depan seperti ini. Jadi, kalian lari setelah mau masuk di garis finis, kalian condongkan dada ke depan. Nah, ini biasanya untuk pelari-pelari 100 meter ke atas. Itu dia gerak spesifik pelari jarak pendek. Nah, kita lanjut untuk menuju bab ketiga yaitu lompat jauh. Apa itu lompat jauh? Lompat jauh merupakan salah satu nomor yang dilompakkan dalam cabang atletik. Apa saja gerak spesifiknya? Kita lihat gambar di bawah ini. Gerak spesifik awalan. Ada gerak spesifik awalan di dalam lompat jauh. Gerak spesifik awalan dilakukan dengan berlari jaraknya 30-40 meter. Dimaksudkan untuk meningkatkan percepatan secara penuh sebelum melakukan tolakan, sehingga mendapatkan dorongan ke depan lebih kuat. Gerak spesifik kedua yaitu menolak atau tumpuan. Gerak spesifik menolak atau tumpuan adalah mengubah gerakan lari menjadi suatu lompatan dengan melakukan tolakan, tegak lurus, sambil mempertahankan kecepatan lari. Gerakan spesifik yang ketiga yaitu sikap badan di udara. Untuk mendapatkan tinggi dan lompatan yang jauh, kaki tumpu di ayun ke depan mengikuti kaki ayun secepat-cepatnya. Pada saat melayang, kedua kaki sedikit diteguk sehingga posisi badan dalam sikap menjongkok. Seperti ini. Setelah badan melayang di udara, diakhiri dengan mendarat. Dalam mendarat, yang harus diperhatikan adalah kamu harus berusaha mendapatkan posisi kedua kaki menyentuh pasir. Jadi harus menjaga keseimbangan dalam mendarat. Sehingga akan menghasilkan lompatan yang jauh. Diikuti dengan kedua tangan ke depan untuk menjaga keseimbangan. Nah, itu dia gerak spesifik lompat jauh. Jadi ada empat macam gerak spesifik lompat jauh yaitu awalan. Yang kedua adalah melompat atau tumpuan. Mohon maaf, menolak atau tumpuan. Yang ketiga adalah sikap badan di udara. Dan yang terakhir adalah mendarat. Oke, itu bab yang ketiga. Selanjutnya yang terakhir dalam cabang atletik yang kita pelajari di kelas 7 yaitu adalah tolak peluru. Apa itu tolak peluru? Pernahkah kamu melihat perlombaan tolak peluru? Tolak peluru merupakan salah satu nomor yang diperlombakan dalam cabang atletik juga. Dalam tolak peluru, gerak spesifiknya ada empat macam. Yang pertama yaitu memegang peluru. Dalam memegang peluru ada beberapa cara. Memegang peluru digunakan untuk membantu menyalurkan tenaga yang keluar dari lengan. Memegang peluru dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu memegang dengan jari-jari renggang. Jadi renggang semuanya terbuka. Jari-jari rapat ada empat jari rapat. Satu ibu jari yang menjadi penjaga. Dan jari-jari agak renggang. Yang kedua yaitu gerak awalan. Awalan dalam tolak peluru perlu dilakukan untuk menambah daya dorong. Daya dorong apa? Daya dorong badan ke depan sehingga peluru akan tertolak dengan kuat dan jatuh dalam jarak yang jauh. Kemudian gerak spesifik yang ketiga yaitu gerak menolak peluru. Tujuan menolak peluru adalah mengarahkan kecepatan lemparan dari horizontal. Jadi gerakan horizontal yang akan didapat pada saat meluncur gerakannya. Ditolak ke atas. Jadi didorong ke atas bukan dilempar tapi ditolak atau didorong. Yang terakhir gerak spesifiknya yaitu gerakan lanjutan. Tujuan gerakan lanjutan adalah untuk mendapatkan posisi badan yang seimbang. Agar badan tidak meluncur ke depan sehingga keluar dari lapangan. Apa akibatnya kalau keluar dari lapangan maka akan terkena diskualifikasi. Jadi itulah empat gerakan spesifik. Teknik tolak peluru. Itu tadi rangkuman dari materi atletik. Di kelas 7 mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan atau PJUK. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bila ada yang ditanyakan silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.